Para suster ADM bersama dengan Patergui SDB Romposto ada di sana, ini ahli ekonomi Sukses, dengan tadi toko rohani itu loh Toko rohani dengan catatan ada lain di atas itu yang dingin-dingin itu Terima kasih Putar ke kanan, nah sejuk di tengah panas teriknya matahari Itu ada pastor lagi dari sana Amu Jildo, Direktur Rumah SDB Putar aja Amu Direktur ADM saja Sudah makan kenyang di sana Dengan ini Kita keliling-keliling di Samping kiri kanan rumah SDB Sekolah Teknik Sekolah Teknik ini Lapangan mereka Ini mereka punya Oh udah besok besok Suster Mariana ini cocok disini Tempat kursus di sebelah kanan Jodon Bosco Ruang Aulanya Kita selainnya ada tuh gak? Ah iya Nah kita keluar Ini merka domini Ini jalan menuju bandara Tapi Nikolao Lobato Jadi SDB itu dekat dengan toko Dekat dengan bandara Dekat dengan pasar Dekat dengan sama Ini presiden pertama Timor Leste Nikolao Lobato Nikolao Lobato Nikolao Lobato Nah sekarang kita akan menuju Los Palos Masih ada dalam kota Maaf Berhubung ini bermain gait-gaitan Maka Seolah-olah Membuat kebenaran pada salah Masih ada dalam kota Namun Rencananya memang akan Ke Los Palos Setelah keluar dari area ini Betapa banyaknya anak sekolah Masa depan Timor Leste Ada di tangan mereka Kita akan melintasi jembatan JPLP Katanya Jembatan ini untuk semua Negara yang berbahasa Portugis JPLP JPLP Kalau saya salah ucap itu Memang karena baru belajar Bilih Bilih Cantik Wow Yes Kita masuk Kota Timor Plaza Merah Delta Depan kiri Timor Plaza Depan kiri Timor Plaza Timor Plaza Harganya Atau miring Permutu dan miring Terbesar 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 Di Kota Dili Ini sudah Kata Suster Aurelia Ini sudah Kami punya kota Timor Plaza Shopping Complex Wow Ini gereja Emotin Oh Ponci punya gereja ini Pak Ponci Kapan selesai Ini gereja Mr. PDR Masuk Di sini Ada ke tempat sampah Masuk gang Masuk gang Masuk Masuk Kita masuk Di daerah Fatuh Kita Memasuki Daerah Fatuh Padang Area Portokwan Jalan utama Jalan utama Dalam kota Jalan utama Merah Barat Di sebelah Kelurus Terus Sekarang Belok kiri kita lewat tasik itu pinggir pantai karena tasik ibun ibun itu bibir dari pinggir pantai kita lewat tasik ibun supaya lebih lancar karena tadi lampu merah barak kalau lurus terus disini kampung Alor masjid ada di sebelah kiri nah ini kita akan lihat sebelah kiri masjid terbesar di Dili di Timor Leste masjid Anmur tamannya disebut taman toleransi yang menjulang tinggi itu gedung keuangan jadi yang uang banyak-banyak kesana saja yang tidak belok kiri nah kita akan ke bibir tasik pinggir pantai pinggir pantai kita bisa lanjut terus ke tengah sana yang warna biru atau belok kanan saja ya belok kanan saya kan terlalu panas maka tidak usah terus kesana kalau kesana itu mandi-mandi bakar-bakar nah ini disebut pantai kelapa karena dulu banyak kelapa kalau sekarang ya bisa dihitung disitu ada tiga, enam, tujuh pohon kelapa dan lebih banyak dan lebih banyak ban-ban dalam ban luar kelapa 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 memang cocok kelapa disini lanas banget nah ini bibir pantai bibir bagian bibir jalan cinta historiodomik historiodomik oh sejarah cinta antara ikau dan enggau dan kita nah ini ada pohon asam yang cantik kalau kita buang pandang kesana kita akan lihat kristore nunjau disana nampak kristore apakah kita akan melewati kristore nah ini ini kediaman nunjau apakah mau mampir atau hanya mau berdoa dari dalam mobil saja kasih tau saja bahwa di samping kanan ini gereja motael gereja pertama di Dili bukan katedral ya katedralnya nanti besok-besok saya akan kasih tau lagi sekarang kita lihat ini kapal lagi masuk dari Ecusi Berlin Akroma yang pernah kami naik dari Ecusi ke sini membawa Nona Veronica dan Adelia waktu itu kami tidak sempat beli air kelapa beli kelapa karena memang tidak mau beli atau karena tidak sempat beli gak gak tau disini pokoknya banyak pohon-pohon begini yang gede-gede di dalam kota juga masih ada pintu masuk ada pohon gewang yang sudah tua dia akan menurunkan keturunan berikutnya dengan biji-bijiannya kita masih bisa lihat pelabuhan itu ada kapal cepat pernah juga kami ikut pergi ke Ecusi dari sini dengan kapal cepat itu ya suster itu kapal cepat menuju ke At-Uru tapi pernah juga ke Ecusi karena mereka tahu bahwa kami akan ke Los Palos jadi ke At-Uru kali ini aduh paling asik ini kalau banyak pohon aduh pohon-pohon yang bagus eh guys asik ini pohon berabad-abad lama ini iya lagi pacaran nah saya suka ini akar-akar pohon ini daerah Lisi Dere guys Lisi Dere itu yang ada pelabuhan ini guys lihat largo Dere Dere Bunda Maria zaman Portugis suster zaman Portugis suster kami datang berdoa disini kami datang berdoa disini menurut kesaksian suster virginia depan di kanan rumah presidencianya uskupan nah ini uskupan daripada panjang-panjang keterangannya sudah lewat ini kesaksian minggu depan kami akan datang kemari suster felicia bekerja disini ini hotel pasar pasar buah-buahan nah itu jempatan Habibi nah itu jempatan Habibi monte presiden B.J. Habibi monte presiden B.J. Habibi obrikada barat wih Pak Habibi namamu dilukis disini sekarang kita menuju ke Los Palos Bidau Ini tempat belanjanya Susra Aurelia Karena disini murah meriah Ayam potong ada disini Sosis ada disini Yang murah meriah Sesuai dengan keadaan khas Ini ada toko kreatif Grosiran murah meriah Ya mata juga akan jadi hijau Kalau disini Begitu keluar mau ke pelasai Karena saking Murahnya maka Amat rame Belanja orang-orang dari desa Sini perampatan Kalau ke kiri Ke hospital Ke rumah sakit Ke kanan ke kota lagi Terus Los Palos Mau ke Becora Mau ke Becora ini Kita melintasi Becora Menuju Los Palos Guys lihat itu Pond-pond besar Nikmatilah Walaupun kami tetap keringat Kiri Becora Terus pelurus tadi Ini kita akan Becora Dan terus-terus akan Los Palos Masih tujuh jam ke depan Ketemu Los Palos Oh ini sudah Becora Sampai Naik terminal Naik terminal Disini ada Suster Ada biara Kenosa Aha Edukasi Education Show Nah guys Kita akan melihat Sebelah kanan ini Gereja Hati Kudus Becora Projo Projo Nah gereja Sangrado Rajo Aduh Sebelah kiri pagar ini Biara Biaran Ini yang salah satu susternya Meninggal saat perang Yang ditembak oleh Mereka yang Tidak bertanggung jawab Melintasi bukit itu Atau bahkan Memanjat Mentaki Dengan mobil ini Kita akan Naik Sampai di atas Kita menyusur Setengah dari bukit itu Kata Suster Virginia Sedikit lagi Kita masuk Kota Hera Ini kita menyusur Bukit yang tinggi Yang kita lihat Dari arah Dili Gunung tinggiku Naik 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 Mencari Damai Lembak Curangku Turun 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 Mencari Damai Menjauh disana Kota Dili Ini kota Dili Dari sini Dilihat Kota Dili Kalau malam Cantik Kalau siang Terlalu terang Ini mulai turun Ke Herang Sudah jelas Turun Turun Mencari damai Mencari damai Turun 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 Terus Mencari damai Mencari damai Namun Tidakku dapati juga Namun Akhirnya damai Tidakku dapati juga Kecuali Hanya di dalam Yesus Tuhan Salam 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 Maha Surya Terimalah Sukurku Salam Selamat Malam Terima kasih Terima kasih.